Electronic Traffic Law Enforcement ETLA atau tilang elektronik telah diberlakukan sejak 28 November 2022 di seluruh wilayah Bali. Polisi siap menindak pelanggar lalu lintas yang terekam kamera pengawas. Operasi seberagung dengan berbasis elektronik mulai dilaksanakan dari tanggal 24 November sampai dengan tanggal 7 Desember 2022. Dan secara resmi, tilang elektronik tersebut berlaku mulai tanggal 28 November 2022. Program tilang elektronik ini bertujuan untuk menekan jumlah tiga permasalahan lalu lintas, yakni pelanggaran, kepadatan, dan kecelakaan. Kapus Dal Opsda Operasi Sebra Agung Kompol Inyoman Gatre mengatakan, hingga saat ini telah ada 19 titik tilang elektronik yang terpasang dan telah dilakukan penindakan bagi para pelanggar. Sejak diberlakukannya program ini, terhitung jenis pelanggaran yang paling banyak terekam oleh kamera pengintai, yakni tidak menggunakan sabuk pengaman dan tidak menggunakan helm. Mau tidak mau, disadari atau tidak disadari, bahwa kita ini sementara yang di wilayah kota, kita sudah dikelilingi oleh yang ada namanya etle, kamera etle, atau kamera pengintai. Kalau di masyarakat mulai berkembang namanya tilang online. Bahkan sudah muncul ada videonya, sudah kena tilang online gitu kan. Nah artinya, memang kesadaran disiplin berlalu lintas itu, ya tidak hanya menunggu petugas. Nah itulah nanti etle itu. Karena etle itu tidak bisa kita rayu-rayu, tidak bisa kita ajak nego-nego dan sebagainya. Dia sudah real, hasilnya pasti. Kapan, di mana, kemudian dendanya berapa, di situ sudah ada. Jadi, sekali lagi, saya mengimbau pada masyarakat, jangan takut, tetapi marilah kita sama-sama wujudkan bahwa disiplin berlalu lintas, tertiban berlalu lintas, itu adalah wujud atau cermin dari ketertiban di suatu wilayah tersebut. Melalui program tilang elektronik ini, diharapkan kesadaran disiplin berlalu lintas tidak hanya menunggu adanya petugas, tetapi masyarakat wajib tetap disiplin, mematuhi peraturan dan tata tertib berlalu lintas demi keselamatan dan dijadikan sebagai kebutuhan dan budaya di tengah masyarakat. Haris Budhe melaporkan.